Oke, sekarang saya lanjutkan Saya memakai artikel home Dan di artikel home Saya menambahkan beberapa fungsi disini Di setelah A, penutup Saya memberikan tanda seperti ini Titik koma Lalu enter Dan disini saya memberikan eho Titik dua semacam itu Dan disini Saya mau menambahkan if Untuk mendeteksi Yang login Dan di if Saya memberikan Saya lihat di index dulu Disini ada dollar S, MR Dan disini saya memberikan Dollar S, garis bawah NMR Sama dengan Ini Di area artikel Saya copy Dan disini saya ganti dengan NMR AGG Karena Di bagian sini Di artikel Saya mempunyai NMR AGG Yang ini adalah Identifikasi dari penulis Pembuat artikel Dan Disini Saya memberikan Pernyataan ini Jika yang login Adalah Sama dengan ini Maka Disini Ada tulisan Eho Saya memberikan eho Dan Saya memberikan Tanda semacam ini Titik koma Dan disini adalah Spasi Lalu Semacam ini Dan Edit Artikel Artikel Lalu disini Saya memberikan Link Dan Di depan juga A Have Dan Untuk sementara Saya kosongkan Saya simpan sekarang Dan saya coba Disini Jika di halaman 3 Itu bukan Artikelnya dia Maka tidak ada Tulisan Edit Dan Saya menuju ke Halaman 2 Dan disini Juga Tidak ada Tulisannya dia Dan Saya memberikan Halaman 1 Karena disini juga Tidak ada tulisannya dia Karena apa Dia belum login Jika saya login sekarang Saya login Dan Mengganti nama Rudy Mungkin 123 Dan Login Maka disini ada Edit Artikel Dan ini Kalau kita deteksi Adalah yang Buat Rudy Oke Jika kita lihat disini Di area bawah Ada 4 4 itu Adalah Rudy Jika kita lihat disini 4 adalah Rudy Oke Seperti itu Dan Jika saya pergi ke Halaman selanjutnya Ke halaman 2 Disini masih ada Edit Artikel Karena Masih dia yang Buat Sementara Di adopt Photoshop tutorial Dasar Tidak ada Edit Artikel Karena Disini yang Buat adalah Berbeda Adopt Photoshop Tutorial Dasar Disini yang Buat adalah Nomor 2 Nomor 2 Kita bisa Lihat di Tabel Anggota Adalah Asa Studio Yang Buat Oke Semacam itu Dan Kita lihat Di fungsi Dan kemarin Ada Daftar Artikel Dan Di daftar Artikel Jika kita Lihat disini Saya pergi Karena saya sudah Login Saya masuk Di daftar Artikel Daftar Artikel Saya adalah Ini Dan disini Juga belum Ada menu Edit Saya Mau Menambahkan Menu Edit Disini Dan Agg Daftar Artikel Dan disini Saya mau Di daftar Artikel Saya buka Di daftar Artikel Disini Ada Session Jika Tidak Ini Jika Session Mati Oke Lalu Jika Ada Session Maka Akan Disini Dan Disini Saya akan Memberikan Editing Disini Dan Saya Memberikan Disini Mungkin If Dan Di If Saya Memberikan Dollar Garis bawah Get Lalu Titik Koma Oke Tidak Ada Titik Koma Dan Disini Adalah Nomor Mungkin Dan Saya Mendeteksi Nomor Jika Ada Nomor Maka Disini Kita Mengambil Semua Data Yang Berada Disini Saya Copy Lalu Saya Paste Oke Dan Disini Adalah Nomor Saya Ganti Nomor Dan Disini Adalah Get Dan Disini Adalah Nomor Oke Semacam itu Dan Jika Ada Itu Maka Disini Saya Memberikan Form Dan Jika Ada Nomor Saya Memberikan Form Dan Di Form Saya Memberikan Beberapa Editing Dan Saya Lihat Dibuat Artikel Di Artikel Ada Judul Ada Judul Isi Dan Tanggal Dan Saya Memberikan Beberapa Input Fill Satu Adalah Judul Dan Titik Dua Lalu Saya Memberikan Input Dan Dan di input Adalah Type Di Type Tag Dan Disini Mungkin Name Dan Saya Memberikan Judul Lalu Disini Size Dan Disize Adalah Mungkin 120 Oke Mungkin 80 Dan Disini Adalah Value Karena Kita Sudah Mempunyai Value Disini Dan Value Saya Memberikan Ini Oke Disini Saya Ganti Dengan Artikel Artikel Dan Get Nomor Lalu Disini Adalah AR Dan Disini Adalah AR Disini Adalah AR Dan Di Value Sama Dengan Adalah Dollar NMR AR Lalu Disini Tanda Semacam Ini Dan Disini Adalah Judul Nya Di Judul Oke Jika Saya Simpan Dan Saya Pergi Kesini Lalu Disini Saya Mendapatkan Nomor Saya Memberikan Dan Nomor Sama Dengan Mungkin 14 Jika Saya Enter Disini Ada Judul Semacam Ini Dan Disini Saya Mau Memberikan Ini Jika Ada Nomor Dan Disini Saya Memberikan Else Dan Di Else Saya Meng-copy Semua Ini Dan Saya Taruh Sini Dan Jika Saya Simpan Saya Sekarang Hanya Mempunyai Judul Saja Jika Saya Mendapatkan Ini Maka Akan Ada Judul Semacam Ini Daftar Halaman Artikel Dan Mungkin Saya Tambahkan Satu Judul Disini Eho Dan Anda Akan Meng-edit Artikel Oke Semacam Ini Dan Saya Memberikan H3 H3 Lalu Disini H3 Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Kesini Dan Reload Maka Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Disini Adalah Judul Dan Kita Lanjutkan Ke Video Selanjutnya Sampai Coba Salam Men Selanjutnya Danskasih Terima kasih.